Terima kasih telah menonton 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 di cover BPJS harapan saya sama pemerintah agar obat ini tuh bisa di cover BPJS karena kami saya sebagai orang tuanya Farel merasakan perbedaan yang signifikan gitu Farel benar-benar berubah gitu dari dari dia kualitas hidupnya dia dari dia perasaannya dia jadikan dia tidak terganggu ya dia sakit atau apa dia happy jadi harapan saya mudah-mudahan segera di cover oleh BPJS karena memang itu sangat dibutuhkan oleh hemofili aktivitas kayak aktivitas olahraga berat kayak main ya kayak gitu-gitu aja kayak yang lari-lari nggak boleh terlalu capek nggak boleh lah ada di waktu pelajaran olahraga nggak bisa ikut nggak bisa ikut jam pelajaran olahraga kalau lagi di lapangan biasanya ketika saya ada pendarahan saya cuman duduk aja terus langsung bilang mama minta suntik kalian bisa ngalamin pendarahan itu bisa seminggu bisa tiga kali pendarahan karena dia kan hemofiliennya berat kalau kalian lagi pendarahan berat dia pakai kerusi roda lalu saya ikut dong saya kasih kompres lalu sambil menunggu BPJS selesai ngantri baru lalu ke dokter ke poli pertama kali mengalami prophylaxis udah berapa tahun yang lalu lima tahun yang lalu kalian udah dapat prophylaxis perasaan saat terima prophylaxis ya enak jadi bisa bisa langsung suntiknya rutin-rutin ya sebelum sakit udah suntik jadi kedepannya jadi berkurang itu sakitnya kalau on demand itu kan sakit khas datang termosakit jadi itu pendarahannya itu lebih berat kalau on demand saya bisa datang tiga kali tiga kali datang selama tiga hari bisa datang kalau prophylaxis prophylaxis itu saya bisa seminggu bisa dua kali itu bisa mencegah pendarahan anak saya gitu kalau on demand itu kan kalau lagi sakit aja dia yang dirasakan sangat beda sebelum depan mendapatkan prophylaxis itu dia sakitnya itu sering-sering sakit nggak bisa olahraga olahraga ringan pun nggak bisa apalagi olahraga berat seperti main bola dia nggak bisa tapi semenjak prophylaxis ini dia nggak jarang sakit olahraga beranang pun bisa kalau sekarang semenjak mau mendapatkan prophylaxis kalian sekarang kan bergeraknya lebih lebih enak gitu pengalaman saya sebelum mendapatkan prophylaxis dia mata kakinya kan sering sakit itu pun sampai nggak bisa jalan saya harus bolak-bolak ke rumah sakit kalau sampai tiga hari kendalanya sangat banyak pertama-tama kan saya kalau ke rumah sakit itu kan ke rumah sakit cipta itu kan harus akses akses pertama akses kedua kan gitu ya harus fokus mas dulu kita ke fokus mas dulu baru ke RSUD baru kita bisa ke RSCM terus kalau mau ke dokter datang pagi abis datang pagi nunggu diloket abis nunggu diloket di cek dulu suster abis baru suster baru ke dokter nunggu dokter berapa jam kemudian baru sampai sore baru dapat obatnya baru dapat obat faktornya itu harapan saya sangat banyak ya mudah-mudahan pemerintah itu lebih dipermudahkan lagi dipermudahkan lagi aksesnya misalkan tidak perlu ke pukas mas lagi tidak perlu ke RSUD lagi-lagi kalau bisa langsung ke RSM gitu terus satu lagi ya kayak obatnya kayaknya kayaknya sih ya agak diperbanyak lagi kalau boleh gitu Hemofilia adalah suatu kelainan perdarahan yang terjadi karena gangguan pembentukan faktor pembekuan darah yaitu faktor 8 pada hemofilia A dan faktor 9 pada hemofilia B adanya gangguan produksi faktor pembekuan darah ini terjadi karena gangguan atau rusaknya gen yang mengatur produksi faktor pembekuan 8 dan 9 kita kenal ada dua jenis hemofilia berdasarkan faktor pembekuan yang kurang hemofilia A kalau yang kurang adalah faktor 8 dan hemofilia B kalau yang kurang adalah faktor 9 nah secara klinis keduanya tidak bisa dibedakan tetapi kita bisa membagi menjadi tiga derajat berdasarkan berat teringannya penyakit dan kadar faktor pembekuannya jadi kita sebut berat kalau kadar faktor pembekuan 8 atau 9 kurang dari 1% dan ini termasuk yang berat kalau kadarnya 1-5% ini tergolong yang sedang dan kalau kadarnya 5-40% ini tergolong yang ringan dan kadar faktor pembekuan ini biasanya juga sangat berpengaruh terhadap berat ringan biasanya gejala perdarahan yang terjadi gejala awal hemofilia terutama pada yang berat itu bisa terjadi di usia bayi jadi pada saat bayi mulai belajar aktif ya mulai merangkak mulai belajar berjalan berdiri biasanya itu mulai muncul keluhan sering biru-biru atau lebam-lebam memar-memar juga bisa disertai dengan perdarahan pada sendi biasanya sendi-sendi penopang berat badan seperti sendi lutut dan sendi pergelangan kaki atau engkel dan juga bisa terjadi pada sendi siku ini bisa terjadi pada usia kurang dari 1 tahun dan akan makin sering dengan bertambahnya usia dan juga dengan bertambahnya aktivitas si anak sedangkan kalau pada pasien yang moderate atau sedang dan yang ringan gejala awal itu bisa timbul pada usia yang lebih tua bahkan biasanya kalau pada anak yang hemofilia ringan mungkin baru ketahuan dia ada hemofilia pada saat misalnya cabut gigi pertama atau misalnya pada saat disunat terjadi perdarahan yang sulit berhenti pengobatan on demand adalah pengobatan disebut juga pengobatan episodik jadi diberikan pada saat ada episode perdarahan kalau ada perdarahan baru diberikan faktor pembekuan nah sedangkan pengobatan profilaksis itu diberikan adalah pengobatan yang diberikan secara teratur tanpa menunggu adanya perdarahan nah pengobatan profilaksis ini adalah pengobatan yang paling dianjurkan terutama untuk hemofilia yang berat atau hemofilia yang sedang dengan kondisi tertentu misalnya dia punya sendi target atau pasca mengalami perdarahan mayor ini sangat dianjurkan mendapatkan terapi profilaksis dengan pengobatan profilaksis tentunya pasien menjadi sangat terlindungi dari resiko perdarahan kalau pasien mengalami perdarahan yang lebih sedikit otomatis peluang untuk terjadinya kerusakan sendi juga akan semakin bisa kita kurangi sehingga yang kita takutkan dari perdarahan sendi yang berulang-ulang terjadi bisa timbul kerusakan sendi di kemudian hari bisa timbul kecacatan ini bisa kita cegah dengan pemberian terapi profilaksis nah kerusakan sendi ini juga disertai dengan kondisi seperti ototnya yang mengalami atrofi kesulitan gerak nyeri kronis sehingga tentu saja ini akan menjadi masalah kesehatan yang baru dan tidak sedikit kasus dengan artropati hemofilik ini justru membutuhkan penanganan dan biaya yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan kalau kita memberikan pencegahan atau profilaksis sejak awal nah inilah yang ingin kita cegah dengan memberikan terapi profilaksis saat ini terapi profilaksis menjadi rekomendasi pengobatan hemofilia yang sudah dicantumkan di dalam PNPK hemofilia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 PNPK itu adalah Panduan Nasional Pelayanan Kedokteran jadi ini khusus untuk hemofilia jadi memang sebetulnya sudah ditanggung atau sudah didukung oleh sistem kesehatan kita namun dalam kenyataannya dalam prakteknya memang masih banyak kendala-kendala seperti tadi yang saya sebutkan mengenai pembiayaan masih belum mendukung sepenuhnya terutama untuk pengobatan profilaksis dengan obat-obat yang inovatif ini atau obat yang baru ini saat ini hemofilia memang sudah ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan tetapi memang jumlahnya masih terbatas dan sesuai dengan regulasi yang ada itu terdapat perbedaan tarif Inasibijis atau JKN ini sesuai dengan regionalisasi dan juga tingkat tingkat level dari rumah sakitnya masing-masing nah ini tentunya yang masih menjadi kendala karena sebagian besar biaya untuk pengobatan atau penanganan hemofilia itu dihabiskan untuk biaya obat yang memang sangat mahal harganya dan harga obat ini sebetulnya sama di seluruh wilayah sehingga ini memang yang menjadi menyulitkan untuk rumah sakit-rumah sakit tertentu yang levelnya lebih rendah yang artinya yang bukan rumah sakit terujukan itu akan mendapat penggantian yang lebih sedikit dibandingkan dengan rumah sakit terujukan misalnya rumah sakit terujukan provinsi atau rumah sakit terujukan nasional nah ini mungkin yang kedepannya memang perlu mendapat perhatian agar pasien-pasien yang tinggal di daerah di pelosok tertentu itu juga bisa mendapatkan pengobatan yang optimal tentunya nah jadi saat ini yang bisa kita lakukan sebagai pengobatan pada pasien hemofilia adalah dengan memberikan faktor pembekuan yang mereka tidak mampu produksi jadi pada hemofilia A kita berikan faktor 8 dan pada hemofilia B kita berikan faktor 9 nah sejauh ini itu adalah standar pengobatan yang kita berikan untuk pasien-pasien hemofilia walaupun saat ini memang pengobatan hemofilia telah berkembang sedemikian pesat dan selain dengan memberikan faktor pembekuan pengganti tadi atau replacement terapi sekarang juga sudah ada obat-obat inovatif yang kita sebut sebagai golongan non-faktor yang molekulnya itu berfungsi mempunyai fungsi yang sama dengan faktor pembekuan tadi tetapi dia bukan faktor pembekuan jadi kita sekarang kalau bisa meninggalkan terapi episodic atau terapi on demand dan beralih ke terapi profilaksis jadi harapannya penyandang hemofilia dengan mendapatkan terapi profilaksis mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing bahkan bisa menjadi individu yang produktif sama seperti orang tanpa hemofilia harapan saya sebagai dokter pertama untuk pemerintah ya barangkali harapan saya adalah agar bisa dibuat satu kebijakan dan regulasi yang lebih mendukung untuk pengobatan sesuai dengan standar yang ada kalau bisa dukungan regulasi ini juga mencakup bukan saja aturan-aturan dalam pelayanan tapi juga dukungan dalam hal pembiayaan dan juga memudahkan akses bagi pasien untuk mendapat pengobatan selamat menikmati